Halo guys, thank you udah mampir ke Wallaby Toys Channel Video unboxing ke-6 kali ini kita akan unboxing Hot Wheels Ini dia Honda Prelude tahun 98 Nah, sebelum kita unboxing mobil ini keluar dari bubble Kita lihat informasi apa aja yang ada di kartu blisternya Yang pertama namanya 1998 Honda Prelude Dia masuk ke seri Honda Kemudian kode itemsnya adalah ini Kode itemsnya adalah O0VA8 Kemudian ada kode stock keeping unit Yaitu GHF15 Oke, kemudian di bawah sini ada kode assortment 5785 Oke, sekarang kita langsung aja unbox mobilnya Buat ngedapetin feel and touch mobilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini dia, teman-teman, mobilnya Warna mobil adalah dark blue ya Biru gelap, metallic Dan ada satu varian lagi, yaitu warna silver di kode SKU GHB55 Bahan dari metal, dua pintu Dilengkapi dengan handle pintu Dilengkapi dengan handle pintu Kemudian, spion kanan Spion kiri Kemudian ada antena belakang, model Shark Fin Nah, seperti ini antena belakangnya Kemudian desain grafis Kalau kita lihat di sini, tidak ada desain grafis pada bodi mobil ya Kecuali ada tampu cetak di logo Honda bagian depan Nah, ini Yang ini ya, logo Honda bagian depan Kemudian, ada tampu cetak juga di logo Honda Prelude bagian belakang Serta lampu fog lamp, ini juga ada tampu cetaknya Kemudian lampu belakang Lampu belakang tampu cetak Emblem VTEC di sini Terus ada plat nomor mobil di bagian belakang Semuanya tampu cetak Kemudian, hal yang keren dari mobil ini adalah Teman-teman bisa lihat di sini Di lampu depannya Lampu depan mobil ini sudah menggunakan mica Tidak sewarna bodi lagi Tapi sudah pakai mica Wah, ini kalau dipasang lampu keren juga nih ya Kemudian, jendela ya Jendela ini warnanya adalah transparan Tapi agak kehitam-hitaman Kalau bahasa Inggrisnya adalah warna black smoke Ada kaca depan, kaca belakang Kemudian, di sisi penumpang Dan di sisi pengemudi Ini tidak ada kacanya Ya Kemudian Kalau teman-teman lihat di sini Di kaca depan ini sudah menggunakan wiper Wiper ya Kemudian di sini juga ada sunroofnya Wow, keren sekali mobil ini Kemudian untuk interior Teman-teman bisa lihat di sini Bahwa interior ini adalah warnanya hitam Ya Dengan posisi stir Ini unik di sebelah kanan Bagi kebanyakan hot wheel Biasanya posisi stirnya adalah di sebelah kiri Tapi ini adalah di sebelah kanan Ya Kemudian dilengkapi dengan Kursi penumpang Depan dan Dua kursi penumpang Di belakang Untuk bandan velgnya sendiri Band ini Menggunakan Band plastik warna hitam Dengan velg warna Krom Bentuk bintang palang lima Base-nya Base-nya ini adalah Plastik berwarna hitam Buatan Malaysia Dengan kode base Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini N30 N30 ini artinya apa? Artinya mobil ini diproduksi Itu di tahun 2020 Minggu ke 30 Atau sekitar tanggal 26-31 Juli 2020 Pasaran harga ya Mobil ini di minimarket Itu pasarannya adalah sekitar 26.000-32.500 rupiah Nah Sekarang kita ukur tingkat akurasi Perbandingan detail anatomi Die case ini dengan mobil benerannya Tampak depan mobil Bumper Grill Cup mesin Sunroof Semua Posisinya Dan bentuknya Sama Serta proporsional Sampai bentuk-bentuk lampunya juga Proporsional Tidak ada yang berbeda dengan aslinya Kemudian tampak samping mobil Secara keseluruhan Bentuk mobil juga Persis sama Proporsional Dengan jumlah pintu Juga ada dua Kemudian bentuk kaca jendela Samping mobil Juga sesuai sekali Bahkan ada lampu sign-nya juga Di die case ini Ini teman-teman Tonjolan kecil ini adalah lampu sign Sama seperti mobil aslinya sebelah situ Nah Yang lebih gila lagi Bentuk peleknya pun sama Kalau teman-teman lihat Mobil aslinya sebelah situ Bentuk peleknya juga Seperti ini Luar biasa detail mobil ini Kemudian Tampak belakang teman-teman Nah Tampak belakang mobil ini Teman-teman bisa lihat Mirip ya Bentuk ukuran spoiler Bagasi Lampu Plat nomor Bahkan kenal potnya pun Persis sama dan proporsional Mobil die case ini Nyaris sempurna Yang kurang Cuman kurang warna aja nih Di bagian lampu sign ini Tadi sayang sekali Coba kalau disini dikasih warna Tanpa cetak kuning gitu ya Wow 100% Detailnya sama Persis dengan mobil aslinya Nah Sekedar info tambahan aja guys Pesaing mobil ini adalah Toyota Celica Nissan Silvia Dan Mitsubishi Eclipse Produksi Honda Prelude Ditutup tahun 2001 Setelah diperkenalkannya Honda Integra DC5 Nama Prelude itu sendiri Pada awalnya adalah Merk dagang dari Toyota guys Tapi diberikan ke Honda Untuk digunakan Kenapa? Karena nama Prelude Itu lebih cocok Dipakai Di Honda Yang pada saat itu Nama mobil Honda Bertemakan musik Seperti Honda Accord Honda Quintet Honda Concerto Honda Jazz Dan Honda Balat Nah Kalau di Indonesia Honda Balat ini Dikenal dengan nama Honda City Oke guys Segitu dulu Kita unboxingnya Karena sudah selesai kita unbox Saya taruh Mobil ini Di situ Thank you udah bantuin Unboxingnya Sampai ketemu di video Walabitas berikutnya Salam Hobi Salam Hobi Salam Hobi Terima kasih.